DPD Gerindra Jawa Barat meminta Prabowo untuk kembali menjalankan diri sebagai presiden pada pemilu 2024 mendatang. Aspirasi tersebut mereka sampaikan ke Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Gerindra Submi D. Ahmad. Submi pun menyatakan setidaknya sudah ada 12 provinsi di Indonesia yang meminta Prabowo Subianto menjalankan diri sebagai presiden pada pemilu 2024. Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Barat meminta Prabowo kembali maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang sebagai keputusan dari Rakorda di Bandung beberapa waktu lalu. Aspirasi tersebut disampaikan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Taufik Hidayat ke Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra agar DPP menyampaikannya ke Ketua Umum dan Pembina Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Submi Dasko Ahmad meminta Gerindra sejawabannya berkonsolidasi, menjaga kekompakan dan terus dekat dengan rakyat untuk merebut kemenangan di pemilu 2024. Menurutnya saat ini sudah ada 12 provinsi di Indonesia yang meminta Prabowo kembali maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Sudah di balik perang terakhir kemarin sebelum saya disini berkonsolidasi, sudah ada sekitar 12 provinsi yang menyatakan meminta Prabowo maju sebagai calon presiden dari Pemilu 2024 mendatang jawabannya ini berkonsolidasi. Sebetulnya sebagai daerah mensual akan sedikit dan banyak yang mempunyai sikap Prabowo untuk menyatakan sikap. Submi pun menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan resmi dan deklarasi calon presiden dari Partai Gerindra.